Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin sahabat subscriber Dimanapun kalian berada yang tentunya kalian masih dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Oke sahabat subscriber Di kesempatan kali ini, di video kali ini Mbak Sumbran Meng-expose kegiatan, meng-expose yang mana di UBT Tanjumbuka SP6B ya sahabat subscriber UBT Tanjumbuka SP6B ini Terletak di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Yaitu total ada kalau tidak salah 250 KK ya sahabat subscriber penempatan pada tahun 2019 Oke sahabat subscriber Saya ini berada di lahannya Bapak Nianto Nanti akan berbincang-bincang dengan beliau Terus tonton channel saya ya sahabat subscriber Jangan lupa subscribe, like, dan komen Agar channel saya bisa berkembang, tetap eksis Untuk menge-expose dunia transmigrasi Terima kasih telah menonton 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 kita untuk perawatan dari situ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agar kita bisa mengatur depit air yang masuk ke lahan karena ini begitu pasang waktunya pasang jadi antara satu bulan itu ada dua kali pasang pergantian bulan pasang jadi awal bulan 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 itu apa bulan purnama sama awal tahun apa cowo ya nah seperti itu itu pasang jadi disini aja masih sekitar setengah meter pasangnya nanti ada sedikit video ataupun foto-foto yang bisa saya tunjukkan kalau memang ini memang lahan masih lahan ekstrim tapi alhamdulillah bukanya ya sedikit banyak ibaratnya perkembangan ataupun ya seperti ini hasilnya saya juga belum terlalu pakar untuk masalah tapi ya sudah saya mulai setiap minggu walaupun ya mungkin belum maksimal tapi udah udah berasa dijual seperti itu bapak disini dengan keadaan alam kayak gitu pak apakah bapak masih bertahan disini dengan alam kayak gitu iya pada kenyataannya saya masih bertahan disini karena benarnya kalau ini didukung oleh program-program ibaratnya yang bisa memakan hasil disini kayak potensi jambu hasil daripada kita jambu sama jeruk masih sangat dikejar sama pasar masih pasar sangat kekurangan lah seperti itu pelanggan saya kok itu atau mas masih kurang gitu jambu sendiri kalau kita terima disini timbang di rumah itu saat ini 13 ribu kadang-kadang juga 15 ribu disitu untuk jambu kristal sendiri kalau untuk jeruk masak 10-12 ribu kalau perasnya 6 ribu jeruk peras itu kan masih prospek terima kasih prospek disitu karena mungkin masih kurang jadi pasaran permintaan pasaran masih mungkin dari disitu karena pasaran masih ada jadi sedikit banyak masih puas kita harga pasar ya itu membuat saya bertahan disini terima kasih ya pak jadi harapan kami sebagai petani yang bertahan di SP6B kita udah berusaha disini kami berharap dinas-dinas terkait lebih memikirkan lagi lah tentang usaha-usaha kami yang kami lakukan disini ya seperti ini walaupun hasilnya belum maksimal mungkin karena nantinya seandainya memang dipikirkan lagi dan di dipertimbangkan lebih lebih dari dinas-dinas terkait kami bisa meningkatkan hasil yang lebih maksimal disini jadi kesederaan kami yang bertahan disini mungkin bisa lebih lagi meningkat karena hasil bisa ditingkat baik pemirsa yang dimanapun kalian berada khususnya untuk subscriber Mbak Sumbran channel itulah suka duka Bapak Nianto mengharap lahannya dan Alhamdulillah sudah banyak terlihat tanaman namun ya itu tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Nianto suka dukanya terima kasih sudah melihat tontonan saya semoga bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati